Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk bersaksi Siapapun yang mau diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya Akan dilengkapi dengan hikmat bijaksana dan kuasa untuk memberitakan Injil Keselamatan Percayalah saudaraku Dalam luka 10 ayat 17-20 saudaraku firman Tuhan berkata Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan juga setan-setan taklu kepada kami demi namamu Lalu kata Yesus kepada mereka Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu Puji Tuhan Namun kata Tuhan Yesus Namun demikian Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu taklu kepada kamu Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga Saudaraku bapak ibu sungguh luar biasa kuasa yang diberikan Tuhan Yesus Kepada orang-orang percaya yang mau diutus menjadi saksi Tuhan Yesus Mereka dilengkapi dengan hikmat bijaksana dan kuasa oleh Tuhan Yesus Sehingga setan-setan pun takluk kepada mereka saat memberitakan injil Dari luka 10 saudaraku ayat 1 sampai 9 Ada 4 perintah Tuhan Yesus kepada 70 murid yang diutus untuk kesaksian Untuk bersaksi dan untuk pelayanan supaya pelayanan dan kesaksian mereka berhasil Yang pertama saudaraku mereka diutus ke tengah-tengah orang-orang yang belum percaya Atau ke tengah-tengah serigala kata firman Tuhan Luka 10 ayat 1 sampai 3 berkata kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 orang murid 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia memberikan pengerja-pengerja untuk tuayan itu Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Jadi saudaraku Tuhan Yesus mengutus mereka seperti anak domba di tengah-tengah serigala Jadi ke 70 murid ini tidak diutus saudara untuk berbicara di sinagoge Atau di tempat-tempat orang-orang yang sudah percaya Tetapi mereka diutus saudara untuk mendatangi rumah-rumah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Demikian juga saudara kita orang-orang yang sudah percaya harus keluar dari lingkungan gereja kita Untuk melaksanakan misi penyelamatan dari Allah di tempat-tempat yang banyak orang-orangnya belum percaya kepada Tuhan Yesus Jadi bukan satu kebetulan saudaraku kalau kita ditempatkan di sebuah kantor, di sekolah Banyak orang yang belum percaya di kampus, di masyarakat, di perumahan Di mana saja saudara banyak orang yang belum percaya Dan saudara mereka adalah orang-orang yang terhilang Mereka adalah serigala-serigala yang harus dimenangkan Dan kebenaran yang kedua saudara murid-murid diutus atau mereka diutus Untuk mendatangkan damai sejahtera Lukas 10 ayat 4-6 berkata Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu memasuki suatu rumah katakanlah lebih dahulu Damai sejahtera bagi rumah ini Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera Maka salammu itu akan tinggal diatasnya Tetapi jika tidak salammu itu kembali kepada Saudara Berilah salam damai sejahtera kepada orang-orang yang kita temui Ini berbicara sikap kita saudara Jadi sikap kita itu harus mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang ada di sekitarnya Bagi orang-orang yang kita datangi Bila kita menjadi saksi Tuhan Kita harus membawa damai sejahtera saudara Jangan bantu sandungan Kita harus menjadikan hidup kita teladan yang baik saudara Mendatangkan berkat damai sejahtera suka cita bagi orang-orang yang datang kepada kita Dan orang-orang yang kita datangi Sebagai saksi Yesus Kita harus bertumbuh membangun image yang baik saudaraku Kesaksian yang baik Penuh suka cita Damai sejahtera saudaraku Supaya mereka yang kita datangi menjadi percaya Tertarik kepada Tuhan Yesus karena kehidupan kita Janganlah kita menjadi saksi yang mendatangkan batu sandungan Saudara Bagi pemberitaan Injil Karena hidup kita tidak benar saudaraku Dan yang ketiga Mereka diutus untuk memupuk persahabatan dengan orang-orang yang belum percaya Luka 10 ayat 7 dan 8 berkata tinggallah dalam rumah itu Tinggallah dalam rumah itu Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pengerja patut mendapatkan upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota Dan kamu diterima disitu Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Saudaraku Tinggallah di rumah itu Bangunlah persahabatan Bangunlah saudara relasi yang baik saudara Makan minum dengan mereka Memupuk persahabatan Supaya suatu hari nanti Saat kita saudaraku Dilihat oleh mereka Mereka tertarik Kita memberitakan Injil keselamatan kepada mereka Dan mereka diselamatkan Pupuklah persahabatan Dengan banyak orang Dan yang keempat saudara Murid Yesus diutus Atau mereka diutus Untuk mendemonstrasikan Kuasa Tuhan Yesus Lukas 10 ayat 9 berkata Dan sembuhkanlah orang yang sakit Yang ada disitu Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu Jadi setelah kita diterima Kita punya persahabatan Hubungan yang baik saudaraku Nyatakan kuasa Allah Demonstrasikan kuasa Allah Bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa Dia sanggup menyembuhkan orang sakit Membebaskan orang yang dirasuk setan Karena apa saudara? Karena Yesus yang kita percaya Juru selamat Penuh dengan kuasa Dan saat kita mendemonstrasikan kuasa Allah Injil keselamatan Akan lebih mudah saudaraku Diberitakan kepada mereka Jadi siapapun kita Kau muda, remaja, pelajar, mahasiswa, karyawan, buru TNI, poli, pedagang, penguasa Pengusaha sudah Apapun kita sudah Diberi kesempatan menjadi utusan-utusan Tuhan Yesus Mendemonstrasikan saudaraku kuasa Allah Dan banyak jiwa-jiwa Dimenangkan bagi Tuhan Yesus Jadi inilah saudara empat kebenaran Saudara dari luka 10-1 sampai 9 Saudaraku Ketika Yesus mengutus 70 murid Yang diutus Supaya saudara mereka menjadi saksi Dia juga rindu kita menjadi saksi Yang pertama mereka diutus Di tengah-tengah orang yang belum percaya Atau dikatakan di tengah-tengah serigala Yang kedua mereka diutus Untuk mendatangkan damai sejahtera Yang ketiga mereka diutus Untuk memumpuk persahabatan Saudara dengan orang-orang yang belum percaya Dan yang keempat mereka diutus Untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan Sehingga banyak orang menjadi percaya Lukas 10 ayat 2 berkata Katanya kepada mereka tuayan memang banyak Tetapi pengerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan Supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuayan Amin saudaraku Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami juga siap menjadi utusanmu Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah Di tengah-tengah serigala Kami memumpuk damai sejahtera Persahabatan dan mendemonstrasikan kuasa Allah Supaya Injil dapat diberitakan Dan banyak orang menjadi percaya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikaji oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh morning spirit ini Sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Saudaraku Berikan komen Bagikan kepada banyak orang Kalau kita diberkati Dan saudara Sampai bertemu kembali dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya